Saat ini hampir sebagian masyarakat kota Tarakan sudah menerima vaksin mulai dari tahap pertama hingga tahap kedua. Namun diketahui sangat disayangkan untuk saat ini pegawai dan warga binaan lapas kelas 2 Atarakan belum menerima vaksin baik tahap pertama maupun tahap kedua. Kepala lapas kelas 2 Atarakan Yosef yang bisa mengatakan jika sangat menyayangkan hal tersebut meski diketahui di beberapa daerah di Indonesia baik perga binaan dan pegawai lapas sudah mendapatkan vaksin meski problemanya sama. Yosef pun mengaku sudah melontarkan surat permohonan kepada pemerintah agar segera mendapatkan vaksinasi. Dijelaskannya hanya 50 persen karyawan lapas mendapatkan vaksinasi sedangkan beberapa staf lainnya belum menerima vaksin termasuk warga binaan. Yosef menegaskan meski surat telah dilontarkan kepada pemerintah namun hingga kini belum mendapatkan tanggapan. Diketahui di dalam lapas kelas 2 Atarakan beberapa warga binaannya yang mengalami gejala covid-19 sudah ada bahkan untuk mencegah penularan pihaknya langsung melakukan karantina. Sehingga untuk menghindari penyebaran di dalam lapas, Yosef berharap warga binaan segera mendapatkan vaksinasi seperti warga Indonesia yang lainnya. Ribuan warga masyarakat kota Atarakan yang dititip di lapas divaksin. Sebab kami, jujur ya kami kerja dalam keadaan yang tidak tenang karena overkapasitas, overcrowded dan juga ancaman covid yang cukup tinggi. Tui Muhammad melaporkan.